BISMILLAHIRAHMANIRAHIM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi amabadu Pemirsa yang berhormati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali di acara kesayangan kita Di acara kisah teladan Seperti biasa kita akan menceritakan Sebuah kisah-kisah Yang insya Allah akan menginspirasi kita Menambah wawasan kita Dan semoga saja setelah mendengarkan kisah tersebut juga Kita mendapatkan sebuah keteladanan Yang mungkin bisa meningkatkan keimanan kita Atau juga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari Nah pemirsa Di kesempatan kali ini kita akan menceritakan Kembali sosok dari seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia Dimana beliau adalah orang yang sangat-sangat luar biasa Beliau yang dikenal dengan seorang yang Gemar dalam menjalankan ibadah puasa Gemar dalam berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga ketika dia meninggal dunia Ketika dia mati Dia tetap dalam keadaan Yaitu berpuasa Dan sedang melaksanakan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat yang mulia yang akan kita ceritakan di kesempatan kali ini adalah Yaitu Zaid bin Sahal An-Najari Yang mungkin lebih dikenal dengan panggilan Abu Tolhah Al-Ansari Pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Abu Tolhah Al-Ansari Yang ketika itu Beliau adalah orang Yasrib Dan beliau mendengar bahwasannya Ada seorang wanita Yang wanita tersebut cerdas Pintar Kemudian memiliki kedudukan Nasabnya luar biasa Yang dikenal Dengan Nama yaitu Ar-Rumaisoh Binti Milhan An-Najariah Nah beliau ini Wanita ini Adalah orang terpandang Dan sekarang telah menjadi janda Maka Abu Tolhah pun Memiliki apa ya Niat baik lah istilahnya Wah ini ada janda ini Harus cepat-cepat diselamatkan ini Bagi-bagi dipotong orang ya kan Kira-kira udah meninggal suaminya Diincir-incir Waduh pas nih Ini kayaknya aku orang yang tepat nih Abu Tolhah ya kan Abu Tolhah itu orangnya Orang kaya Banyak duitnya Bukan ditanya lah Kemudian memiliki Kedudukan Kedudukan Dia termasuk orang pembesar Dia serib ketika itu Udah gitu Dia pun seorang ahli memana Mana betulan ya Apalagi mana cinta Asik Kemudian nih Pak Mirsa Selain dia ahli memana Dia juga ahli berkuda Ya di sukunya ini termasuk orang yang mantep lah Istilahnya Jadi kalau dia mau melamar seorang wanita Kayaknya dengan karakteria seorang wanita yang cerdas Pintar Memiliki kedudukan Kalau dilamar sama Abu Tolhah ini pas lah nih Satu kufu dia Iya Jadi punya niat baik nih Abu Tolhah Tapi masalahnya nih Pak Mirsa Abu Tolhah mendengarkan bahwasannya Ya si Rumaisoh Atau mungkin lebih akrab dengan dipanggil yaitu Umus Sulaim Ya Umus Sulaim ini Ibunda dari Anas bin Malik nih Pak Mirsa Sekarang telah menjanda Dan diinjer sama Abu Tolhah Nah Permasalahannya Abu Tolhah sekarang ini Ternyata Umus Sulaim ini Dengar-dengar udah mengikuti Agama yang dibawa oleh seorang da'i dari Mekah Yaitu Musab bin Umair Waduh Artinya apa Umus Sulaim udah masuk Islam Sementara Abu Tolhah masih kapir Masih nyembah patung Jadi Waduh gimana nih ya Ini jangan-jangan Umus Sulaim ini gak mau nih Karena aku masih beda agama nih Nah tapi tak coba aja lah Ini Pak Mirsa Wah akhirnya Coba-coba Abu Tolhah untuk melamar Umus Sulaim Datanglah Abu Tolhah Ke rumah Umus Sulaim Nah Pak Mirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Ketika itu memang Umus Sulaim itu diceritakan Dia Sedang duduk bersama Anaknya itu Anas bin Malik Yang mendampingi Umus Sulaim Jadi datang Kemudian Abu Tolhah Menyampaikan lah niat baiknya Kalau sesungguhnya dia Ingin melamar Umus Sulaim Dan akan dipersunting Dijadikan Seorang istri dari Abu Tolhah Nah Pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Nah apakah kira-kira Umus Sulaim bakalan mau menerima Lamaran dari Abu Tolhah Nah Jadi singkat cerita Ketika Abu Tolhah menyampaikan niat baiknya Umus Sulaim pun mengatakan Bahwasannya nih Pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Wahai Abu Tolhah Orang sepertimu Tidak pantas untuk ditolak Ketika Umus Sulaim Kamu orangnya hebat Memiliki kedudukan Ah di dalam memanah Pokoknya Laki sejati lah Di zamannya nih Pemirsa Tidak pantas untuk ditolak Kata Umus Sulaim Ya Namun ya Aku tidak mau menikah Dengan seorang laki-laki yang kafir Kata Umus Sulaim Waduh Mak jeng Nah Ketika Abu Tolhah mendengarkan Jawaban dari Umus Sulaim Bahwasannya Umus Sulaim tidak mau dinikahi Karena Abu Tolhah itu masih kafir Masih belum masuk Islam Kemudian Abu Tolhah mikir-mikir Ini jangan-jangan nih cewek ini Cuma cari alasan aja nih Cari alasan gak mau nerima Lamaranku Lantaran aku dibilang masih kafir Kemudian apa kata Abu Tolhah Kurang lebih Apakah kamu ini hanya sekedar alasan Kamu menolak Kemudian Umus Sulaim pun Berkata Enggak Gitu lah Aku gak mau nikah sama orang Yang belum masuk Islam Wah Kalau kamu masuk Islam Maka aku mau Ya Abu Tolhah masih ngotot Kenapa sih Harta Ada apa kamu membutuhkan harta Emas Fera Kembali Umus Sulaim menegaskan Bahwasannya dia tidak mau menikah Kepada orang yang belum masuk Islam Dibilang Aku gak butuh harta Gak butuh Apa namanya ya Emasmu Perhiasanmu Bahkan kalau kamu mau masuk Islam Aku hanya memerlukan Keislamanmulah sebagai maharku Kamu tidak perlu mengeluarkan emas Kamu tidak perlu mengeluarkan hartamu Untuk menjadi maharku Cukuplah keislamanmu Untuk menjadi mahar bagiku Kata Umus Sulaim Nah pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Wah Bingung lah Betul Sementara dia masih Menyembah Menyembah sebuah berhala yang di rumahnya Dia teringat Waduh Masa aku meninggalkan berhalaku Aku meninggalkan Tuhanku Gara-gara hanya untuk menikah dengan seorang wanita Wah Gitalah dia mikir Nah pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kira-kira apa yang terjadi Dengan Abu Tolha Dan juga Umus Sulaim Ketika itu Insya Allah kita akan ceritakan Setelah jeda yang berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan kehebatan dari Abu Tolha Al-Ansari Nah pemirsa tadi ceritanya Bahwasannya nih pemirsa Abu Tolha Al-Ansari tadi Udah apa ya Menjadi perisai Nabi SAW Siap untuk mati Dan melindungi Nabi SAW Tadi awalnya semangat mana nih Tapi kan nengok kondisi Rasulullah Makin parah gitu kan Apa maksudnya Keluar darah Kemudian takut Rasulullah itu Dia tidak fokus Kepada Rasulullah Melindungi Rasulullah Akhirnya dia menghentikan Panahannya Dan menjadikan tubuhnya itu Sebagai perisainya Rasulullah Nah hingga pemirsa ketika itu Kata Rasulullah SAW Wahai Abu Tolha Teruslah memanah gitu Disuruh memanah Bahkan ketika ada anak kecil yang lewat Dengan membawa anak panah Bocah Kasih anak panahnya sama Abu Tolha Panah terus Abu Tolha Kemudian pemirsa makin semangat Abu Tolha Dan terus memanahi Orang-orang mustiqin Sambil melindungi Nabi SAW Dan Alhamdulillah Dalam kisah tersebut Dalam kisah peperangan Uhud Maka Nabi SAW Akhirnya bisa terselamatkan Jiwa dan raganya Walaupun sempat tersebar Bahwasannya Rasulullah SAW Telah meninggal dunia Tapi Alhamdulillah mereka selamat Nah pemirsa yang rahmati Allah SWT Itu tadi kisah Abu Tolha Dalam peperangan Uhud Dan masih banyak kisah-kisah yang lainnya Dan pemirsa yang rahmati Allah Kita akan lanjut kembali ya Ke kisah yang sangat luar biasa Abu Tolha ini termasuk orang yang sangat germawan Terbukti Abu Tolha ini kan udah kita ceritakan di awal Bahwasannya Abu Tolha ini adalah orang kaya berat Hartanya banyak Dia juga memiliki kebun yang luas Nggak usah ditanya Kalau ditanya kebun kurma dan kebun anggur yang paling berkualitas di asrib ketika itu Maka orang nggak ragu lagi untuk mengatakan bahwasannya itu kebun miliknya Abu Tolha Punya Abu Tolha yang kaya gitu Kebun dengan kebun yang sangat luas Dan kebunnya bagus Buahnya berkualitas Maka Abu Tolha melaksanakan sholat di bawah pohon Ketika dia sholat gitu kan Kusuh tiba-tiba di atas pohon tersebut Ada hingga seekor burung yang cantik Burungnya warnanya hijau kakinya keemasan Parunya kayak warna merah gitu Pokoknya cantik lah gitu Nah Om Mirza yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala Karena nengok cantik burung tersebut Silap Siapa namanya Abu Tolha Eh cantik burung itu ya Eh astagfirullah Lagi sholat nih Mirza Sampai lepas konsentrasi Dan lupa Abu Tolha Nih Udah sampai Berapa rekaat nih Lupa Aduh akhirnya Yaudah lah Bismillah aja Lanjutkan lagi Kemudian Pak Mirza Selepas sholat Abu Tolha datang menjumpai Rasulullah S.A.W Ketika datang menjumpai Rasulullah Kemudian dia berkata Ya Rasulullah Aku tadi sholat Diceritakan lagi gini 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 Sehingga dia lalai atau lupa Sampai rakan berapa nih gara-gara Ada burung yang hinggap di kebunnya tersebut Dan akhirnya Pak Mirza Apa yang dikatakan Abu Tolha Waih Rasulullah Sungguhnya Kebunku tersebut Aku infakkan di jalan Allah Terserah Mau Allah Buat apa tuh kebunku Masya Allah Gara-gara kayak gitu Gara-gara pas sholat Ya Ada burung yang hinggap di pohon Kebunnya Kemudian gak sengaja Dia terlihat Dan lepas kekusuhan Kemudian Pak Mirza Di infakkan Kebunnya tersebut Ya Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Luar biasa nih Pak Mirza Gak kita Gak sholat gara-gara kebun Banyak kita kayak gitu Lalai kita Sholat gara-gara ngurusin Kebun Nah pemirsa yang rahmatya Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak kisah-kisah yang menarik Ya Menjadi hiasan hidup Dari Abu Tolha Nah Abu Tolha ini memiliki usia Yang cukup panjang Pemirsa Dan dia sangat rajin Melaksanakan Ibadah puasa Puasanya Bisa dikatakan Puasa sunanya Gak pernah putus Kecuali dimana Disitu ada hari-hari Yang terlarang Misalkan seperti Aid Hari-hari Lebaran itu Dia gak berpuasa Selebihnya dia berpuasa Masya Allah Jarang sekali tinggal puasa sunnah Apalagi wajib Gak usah kita tanya Dan setiap perperangan Dia selalu Ikut Ya Melaksanakan Peperangan Segala peperangan Yang di Ada Kau muslimin ketika itu Sampai di usia tua Ya Sampai pemirsa Anaknya bilang Sama dia Udahlah Gak usah ke perang Kamu udah tua Renta Gak usah ke perang Kemudian Abu Ta'ala bilang Gak ada itu Allah yang memerintahkan kita perang Kata Allah SWT Dalam Al-Quran Dalam surah At-Tawbah Yang 41 Bahwasannya Berangkatlah Baik dalam keadaan berat Maupun dalam keadaan ringan Dan akhirnya Mirsa yang teramat Allah SWT Anaknya pun Gak bisa berkata apa-apa Berangkatlah Abu Ta'ala Berperang Dan tengah perjalanan Ketika melintasi Sebuah lautan Di atas kapal Akhirnya Abu Ta'ala Meninggal dunia Ya Dalam Keadaan Di atas air Kemudian Kau muslimin ketika itu Ingin menguburkannya Di atas bumi Namun Pemirsa Sampai kurang lebih Tujuh hari Baru mendapatkan Sebuah pulau Dan disitulah Abu Ta'ala Dimakamkan Tapi Walaupun Sudah tujuh hari Mayatnya Di atas air Atau di atas kapal Mayatnya Biasa saja Seakan-akan Abu Ta'ala Ya Tertidur begitu saja Masya Allah Luar biasa Nah itulah Kisah singkat dari Perjalanan hidup Abu Ta'ala Ya semoga Allah SWT Kelak Yang mengumpulkan kita Di surganya Amin ya Rabbal Alamin Sampai disini dulu Perjumpaan kita Dan insya Allah Kita akan lanjutkan kembali Kisah-kisah Dari para orang-orang Terdahulu Yang bisa kita teradani Dan semoga Sini bermanfaat Subhanakallahu Mabihamdika Asyadu ala ilaha ilaha Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Pemirsa Pemirsa Kita kembali lagi Di acara kisah telah Dan kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Yaitu Abu Tolha Ya ketika itu Dia masih kafir Dan dia merencana Untuk melamar Umus Sulaim Tapi ketika Dia melamar Dan mencoba Untuk mempersunting Umus Sulaim Sebagai pendamping hidupnya Ternyata Umus Sulaim Menolak Lamaran dari Abu Tolha Lantaran Lantaran Abu Tolha Lantaran Abu Tolha Ketika itu Masih menyembah berhala Dan Umus Sulaim Bakalan mau menerima Lamaran dari Abu Tolha Kalaulah Seandainya Abu Tolha Mau meninggalkan Menyembah berhala Dan dia bersaksi Bahwasannya Tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga bersaksi Bahwasannya Muhammad adalah Hamba Dan utusan Allah Pemirsa yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika itu Ketika diminta Pesaratan yang Cukup luar biasa Menggadaikan Akidah dari Abu Tolha Yang awalnya Sangat mencintai Seorang Ataupun Sebuah Patung yang terbuat Dari kayu Apakah Abu Tolha Mau meninggalkan Pesembahan Hal yang demikian Nah Pemirsa Bergejolaklah Hati dari Abu Tolha Maka ketika itu Umus Sulaim Pun menegaskan Wahai Abu Tolha Sungguhnya aku tahu Kau mempunyai Sebuah Berhala Di rumahmu Yang kau Buat Terbuat Dari kayu Yang mahal Dan setiap hari Kau sembah Kau perlakukan dia Dengan baik Tapi ingat Tapi ingat Itu adalah Sebuah kayu Yang hanya Diukir Kemudian kau letakkan Di rumahmu Dan kau Sembah Dan ingat Di lain sisi Orang lain Membuat Kayu menjadi Sebuah kayu Kayu bakal Dan di sisi lain Kamu Menyembah Kayu Yang orang lain Tadi bakar Kayu Untuk Buat Roti Buat Makanan Dan memasak Lain sebagainya Mulailah Bener juga Kata Umis Sulaim Itu mungkin Dari pohonnya Diukir-ukir Batang yang bawah ini Jadikan patung Batang yang atas Dijadi kayu Masa Mikir dia Bener juga Akhirnya Pemirsa yang Ramadullah Subhanahu wa ta'ala Tanpa ragu Ambut Allah Ketika itu Jadi bagaimana Caranya Dan siapa Yang akan Membimbingku Ketika aku Ingin masuk Ke agama Islam Nah Pemirsa yang Ramadullah Subhanahu wa ta'ala Aku juga Bisa Membimbingmu Waya butolha Kata Ataumus Sulaim Masya Allah Caranya gampang Cukup Kau bersyahadat Saja Yaitu Dengan mengucapkan Ashadu Ala ilaha Ilallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Aku bersaksi Bahwasannya Tiada ilah Tiada Tuhan Yang berhak Di kesembah Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Dan aku bersaksi Bahwasannya Muhammad Adalah hamba Dan utusan Allah Pemirsa Pemirsa yang Ramadullah Subhanahu wa ta'ala Ketika Abu Talha Bersyahadat Maka Pemirsa Itulah Sahadatnya tersebut Masuk Islamnya tersebut Menjadi Mahar Menikahlah Kedua Mempelai tersebut Ya tak lama Kemudian Langsung disandingkan Dan Menikah Antara Abu Talha Dan Umu Sulaym Pemirsa yang Ramadullah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Abu Talha pun Mempersunting Wanita yang Cerdas Wanita yang Pintar Wanita yang Sangat Sangat Luar biasa Dia menikahi Umu Sulaym Dan Pemirsa Keislaman Abu Talha Ya tidak Sembarangan Islam Bukan Hanya gara-gara Ketika dia Sudah Masuk Dalam Islam Yaudah Yang penting Aku sudah nikah Sama wanita tersebut Enggak Melainkan Dengan Bimbingan Umu Sulaym Sang istri Yang cerdas Dan pintar Kemudian Dimotivasi Untuk datang Berangkat Di majelis Rasulullah Sehingga Abu Talha Pun datang Belajar Kepada Rasulullah Sebelum Rasulullah Datang Abu Talha Belajar Kepada Mus'ab bin Umair Makanya nih Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Ya Abu Talha Dan Umus Sulaim Ini adalah Termasuk Orang Yang ikut Di Bayat Akobah Ketika itu Pemirsa Yang dirahmati Allah Ya Dia termasuk Orang Yang Sekitar ada 70 orang Yang ikut Berbayat Ya Bayat Akobah Berbayat Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Dan Pemirsa Yang dirahmati Allah Tak hanya itu Abu Talha Juga Satu Dari Dua Belas Penanggung Jawab Dimana Rasulullah Sallallahu Menyerahkan Kaum Muslimin Ya Kaum Muslimin Di asrib Kepada Mereka Di malam Tersebut Nah Dan juga Abu Talha Tidak Pernah Ketinggalan Dalam Segala Jenis Peperangan Yang dilalui Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Abu Talha Selalu Mendampingi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Banyak Kisah-kisah Menarik Banyak Kisah-kisah Yang sangat Luar biasa Dari Kehidupan Segelintir Kehidupan Dari Abu Talha Dan yang Paling Spektakuler Itu Ketika Abu Talha Mengikuti Perperangan Yaitu Perang Uhud Nah Abu Talha Ini sangat Luar biasa Dalam Perperangan Uhud Kalau Perang Badar Jangan Ditanya Kita Akan Menceritakan Bagaimana Kisah Dari Seorang Abu Talha Yang Menjadi Sebuah Apa Dikatakan Perisai Ataupun Benteng Dalam Menyelamatkan Rasulullah Sallallahu Al-Wassalam Itu Kisahnya Dalam Perang Uhud Kaum Muslimin Sudah Hampir Menang Bahkan Kita Katakan Sudah Menang Tapi Karena Pertahanannya Lengah Akhirnya Istilahnya Di menit-menit Terakhir Itu Bisa Dibalikkan Jadi Yang Awalnya Kaum Musrikin Sudah Kecepit Ternyata Diputer Balik Kocar Kacir Kaum Muslimin Ditekan Dari Depan Dan Dari Belakang Oleh Tentaranya Orang-orang kafir Jadi Kocar Kacir Sampai Rasulullah S.A.W pun terdesak Ketika itu Kita tahu Rasulullah Giginya Patah Dan Pipi Rasulullah Atau lipis Itu tertancap Baju besinya Sehingga Berdarah Jadi Kaum Musrikin Ketika Nampak Rasulullah Makin Semangat Dia Untuk Membunuh Rasulullah S.A.W Dan Ada Beberapa Sahabat Segelintir Sahabat Yang Mempertahankan Yang Melindungi Rasulullah S.A.W Dan Diantaranya Adalah Abu Abu Talha Pemirsa Yang Dirahmati Allah S.W.T. Ketika Perang Mulai Berkecamuk Rasulullah Pun Terdesak Maka Disitu Ada Beberapa Sahabat Yang Melindungi Rasulullah Dan Abu Talha Menjadi Seakan Benteng Pertahanan Rasulullah Seakan Dia Menjadi Pagar Menjadi Perisai Rasulullah S.A.W Kita ketahui Abu Talha Jago Dalam Memanah Jadi Abu Talha Terus Memanah Setiap Ada Kaum Musrikin Yang Semangat Untuk Membunuh Rasulullah S.A.W Maka Abu Talha Langsung Memanah Panat Terus Memanah Tapi ketika Melihat Kondisi Rasulullah S.A.W Yang ketika itu Sedang Terluka Dan Kita tahu Bahwasannya Darah Mengalir Di pipi Rasulullah S.A.W Maka Pemirsa Abu Talha Pun Tercengang Melihat Hal Tersebut Sehingga Rasulullah Pun Melihat Abu Talha Menjadi Pagar Betis Ataupun Menjadi Benteng Wajah Dan Dadanya Seakan-akan Menjadi Benteng Dan Perisai Rasulullah S.A.W Agar kiranya Rasulullah Di belakangku Tak alang-alangilah Supaya Rasulullah Terselamatkan Dan Menghentikan Memanah Kaum Musyriki Pemirsa Indramati Allah S.W Bagaimana Kejadian Berikutnya Insya Allah Kita akan Ceritakan Setelah Berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton